Yang jadi sorotan dalam kompas petang hari ini sudah terkait pemeriksaan Ketua KPK Firly Bahuri oleh polisi soal kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK pada mantan-mantan Syahrul Yassin Limpo. Saudara, mobil yang membawa Ketua KPK Firly Bahuri ini tiba di gedung Bares Krimpori pada pukul 9 pagi tadi. Di Rekrimsus Polda Metro Jaya, Kompos Ade Safri Simanjuntak mengatakan pemeriksaan kepada Firly Bahuri sebagai saksi kasus dugaan pemerasan mantan-mantan Syahrul Yassin Limpo dimulai sesuai jadwal pukul 10 pagi. Pemeriksaan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai saksi dilakukan oleh penyidik gabungan dari Polda Metro Jaya dan Bares Krimpori. Salah satu yang jadi materi pemeriksaan terkait dengan foto pertemuan antara Firly Bahuri dan Syahrul Yassin Limpo. Sebelumnya sederhana ada beberapa pelanggaran etik Firly Bahuri yang sempat dilaporkan kepada Dewan Pengawas KPK. Kami tampilkan beberapa di antaranya ketika Firly sebagai Deputi Perindakan KPK, ia pernah menjemput saksi kasus di KPK, yakni Wakil Ketua BPK. Akibat perbuatannya Firly dikenai pelanggaran etik berat. Kemudian juga bertemu dengan Tuan Guru Bajang, kala itu sebagai Gubernur NTB, saat KPK tengah menjadi kedugaan korupsi yang melibatkan pemerintah Provinsi NTB. Kemudian juga ada soal kasus sewa herikopter mewah untuk perjalanan pribadi dari Palembang ke Batu Raja. Saudara pemeriksaan Perdana Firly Bahuri oleh penyidik dari Polda Metro Jaya, apakah bisa memperjelas status hukum dari Ketua KPK di kasus dugaan pemerasaan eksmentan? Kita akan bahas bersama dengan Pegiat Antikorupsi, Saur Syagian, dan juga Anggota Komponas, Yusuf Warshim. Selamat sore, Bapak-Bapak. Selamat sore. Mas Yusuf, Bang. Pak Yusuf, pemeriksaan Firly hari ini bisa memperjelas status hukumnya, tidak? Harapannya begitu. Jadi, semua hal dimitakan klarifikasi, konfirmasi, tapi tentu harapannya penyidik, ya mudah-mudahan, tidak hanya didasarkan kepada petunjuk foto yang beredar itu. Itu, kalau hanya itu petunjuk fotonya, ya tentu kita perlu untuk terus mendorong, memperkuatlah bukti-bukti, karena ini kan tahapnya sudah penyidikan. Maka, sekali lagi, harapannya dengan kehadiran Pak Firly, yang dijelaskan oleh penyidik selaku Ketua KPK dibinta untuk datang. Dan ini merupakan panggilan yang kedua yang dihadiri, tentu ini perlu kita apresiasi, artinya tidak sampai ke pemanggilan yang ketiga. Tentu ini sebagai support tips sesama aparat penegah hukum, di mana ada pelaporan, ada pengaduan jugaan pemerasan, tahapnya sudah pada penyidikan, yang pertama dipanggil masih minta waktu, yang ini sudah hadir, tentu ini kita apresiasi. Harapannya semuanya akan menjadi terang. Kita tunggu saja, tapi sekali lagi, kami tetap mendorong bahwa ini profesional, transparan, dan akuntabel, agar kepastian hukum dalam kasus ini segera terang, tidak berlama-lama, prosesnya berjalan se-efektif mungkin. Itu masih. Baik. Bang Saur, penyidikan beberapa minggu yang lalu, tapi belum ada tersangka yang ditetapkan. Apa yang ada cermati dari proses hukum ini? Sampai detik ini, Bro Ibrahim kan saksi yang telah dipanggil itu sudah lebih 50. Artinya bagaimana seriusnya pejidik Polda Metro Jaya untuk mendalami kasus ini. Nah, soal tersangka, diumumkan apa tidak, Pak Asim tahu, itu kadang-kadang soal teknis saja. Tapi kalau kita lihat SPDP yang telah diberikan kepada jaksa penuntut umum, kalau pengalaman saya sebagai seorang praktisi hukum, bahwa barangkali tersangkanya sudah ada. Cuman kan sering juga ada namanya wisdom soal teknis pengumuman karena menyangkut kalau misalnya seorang tersangka segera ditahan, itu juga menyangkut batas tahanannya. Tetapi memang begini, karena kasus ini menyangkut Ketua KPK Sudara Berli Bahuri, menyangkut satu kelembagaan yang sangat, katakanlah, penting dalam penegakan hukum, apalagi yang fokus korupsi, kecepatan dan keakuratan itu penting. Maksud saya jangan kemudian kalau memang, katakanlah sudah cukup bukti, karena dugaan saya masih berahim, kalau ini cara-cara teman kita penyidik, kelihatannya kasus ini tidak sulit, sudah cukup bukti dugaan saya, tapi jangan kemudian kasus-kasus yang sebelumnya menyakut Sudara Firly, katakanlah kepocoran dokumennya, kan polda. Polda saya kakinin, Sudara Karyoto, teman saya itu, juga mengumumkan sudah ada penyidikan, cuman tiba-tiba orang yang telah kemudian dikembalikan Deputi Penyelidikan, tiba-tiba dikembalikan lagi, sehingga ada apa terjadi di situ. Nah ini kita berharap, jangan lagi terjadi, karena agak juga mengusik rasa keadilan Ibrahim, karena melapor ini sekarang ditahan KPK, kalau memang dugaan ini sangat kuat, masih berkeliaran, pasti ini juga menyasar soal kewibahan daripada KPK, apalagi misalnya kemarin itu, surat yang diberikan, penundaan itu disurati oleh komisioner, padahal ini kan perbuatan seseorang dugaan itu. Kalau ada kekhawatiran dari Anda Bang Saur seperti itu, bagaimana sebetulnya Kompolnas mengawasi proses hukum yang terjadi di polda saat ini? Apakah perlu sampai ditarik ke Mabes Polri, Pak Yusuf? Iya. Saya sendiri sebagai anggota Kompolnas, dalam beberapa waktu lalu, memantau penanganan kasus dugaan pemerasan ini, memang mempertimbangkan kelembagaan Polri dan KPK, itu setara dan seteraja, di antara salah satunya, yang seberi, memang sepatutnya ditangani oleh waris krim. Sementara ini, proses yang berjalan ini kan, penyidikan program yang terjaya itu dibawah supervisi waris krim. Tentu ini kita hormati. Memang secara kelembagaan itu, yang patut itu ya, waris krim. Karena ini kan KPK kan lembaga negara, yang kita pahami di bidang pemberantasan, tidak pidana korupsi. Terkait dengan kasus-kasus sebelumnya, Kompolnas sendiri sampai sejauh ini terus memantau. Kami terus berkoordinasi, kalau memang itu bisa diselaraskan. Dengan penanganan yang pada saat ini, tentu itu bisa dilakukan. Tapi kan pelaporannya kan berbeda. Jadi terus kita dorong, jika memang diperlukan apa namanya, hal-hal yang untuk profesionalisme, agar persoalan-persoalan di masa lalu, tanda kutip, dengan KPK, yang kaitannya dengan perbincangan-perbincangan, gosip-gosip di publik, Kampuran Metro Jaya ini yang ada persoalan di masa lalu dengan KPK, saya kira itu kita harus selesaikan. Ya, sepatutnya juga perlu. Semua hal itu bisa ditangani oleh waris krim itu kita dorong. Namun sekali lagi, kami tetap menghormati penyidikan ini. Hanya yang paling penting, profesionalisme penyidik yang harus kita dorong, sehingga tidak terkesan berlama-lama. Oke. Bang Saur? Apakah perlu didorong ke baris krim? Satu hal juga pernyataan, jangan juga saya dianggap sebagai gosip-gosip saudara sahabatku Hashim. Yang mengatakan sudah masuk ke penyidikan itu saudara Karyoto Kapolda Metro. Saya pikir kita tidak boleh menuduh saudara Karyoto soal SDM itu dia seorang gosip-gosip. Karena menyangkut saudara Pirli ini bukan satu-dua kasus. Saya termasuk mengadvokasi KPK. dulu, saya harus ulangi ini. Kenapa? Karena ini sangat penting soal wibawa daripada KPK. Waktu kasus dia pelanggaran etik yang bertemu dengan saudara apa namanya Tuan Guru Bajar, itu sudah pelanggaran etik. Nah yang menarik kemudian dia tarik oleh institusinya kemudian dia melamar kembali dan disitu terjadi keguncangan luar biasa di tangan saya Bung Ibrahim ada seribu waktu itu staf KPK yang menolak dia untuk bisa kembali lagi. Tapi sudah lah dia terpilih jadi saya gak khawatir kenapa sekarang kasus ini atau beliau itu jadi bermasalah karena sudah beruntun masuk saya Jadi masukan Anda seperti apa Bang Sahur kalau soal ini agar terang bisa diusut tuntas? Nah masuk saya kalau ini tidak diusut tuntas kasian itu lembaga KPK itu masuk saya betul kita ada kelembagaan tetapi ingat bahwa ini adalah ada satu warga negara yang harusnya pasti contoh kemudian tidak memberi contoh yang sederhana aja misalnya oke lah dia dipanggil ke Polda Metro Pak Ibrahim saya memastikan secara struktur hukum Polri itu satu mestinya konsep kepolisian dulu bagaimana kita memperdayakan polsek-polsek itu yang saya kira paradigma itu yang sekarang diulang seakan-akan kalau disidik oleh Mabes Polri itu enggak itu lembaga kepolisian satu kalau Anda taat sebagai jadi menurut Anda tetap di Polda juga bisa berjalan cukup kalau memang katakanlah manajemen Kapolri membuat itu apakah kita mau ragu sumber daya SDM dari Polda Metro Jaya untuk menangan ini saya kira itu suatu teknis jadi jangan kalau memang Anda sebagai ketua KPK atau katakanlah Anda Anda harus kasih contoh yang baik saya ingin ke Pak Yusuf saya tolong kawan-kawan saya di Polda Metro kawan-kawan kita ini jangan juga kemudian mereka ini kemudian dituduh seperti gosip lagi Anda harus kecepatan kita beri kesempatan ya kita beri kesempatan Pak Yusuf ya Pak Yusuf bagaimana tadi soal ada kekhawatiran nih psikologis dari penyidik di Polda Metro juga ini dipertanyakan bagaimana meriksa seorang Firly Bahuri nah dari komponen bagaimana untuk bisa menguasi soal ini memonitoring ini ya ini yang dimaksud gosip publik itu seolah-olah di dalam penanganan kasus ini ada persoalan antara Kapolda Metro Jaya dengan apa namanya Pak Firly ini itu yang kita tentu harus hindari gitu bahwa penanganannya itu tetap harus profesional ketika ada persoalan perbedaan pendapat di masa lalu di KPK itu kan urusan KPK ini penanganannya tetap dilaksanakan menurut profesionalisme penyidik Polri terkait dengan Pak Firly sendiri tentu dalam kasus ini kan itu juga apa namanya bisa dilakukan oleh pengawas KPK itu sendiri oleh Dewas nah tentu komponen tidak ingin mencampuri bagaimana Dewas itu di dalam melakukan pengawasan KPK hanya kita perlu bersaran bahwa di dalam penanganan kasus ini kan tidak tertutup untuk dilakukan koordinasi dan sinergi apalagi kan KPK secara juridis dia berwenang bertugas melakukan koordinasi dan supervisi kalau kasus ini adalah kasus tindak pidana korupsi ya tentu itu dilakukan juga koordinasi dan supervisi dan itu tentu perlu dilakukan apabila itu dapat dilakukan tapi dengan catatan tidak menghambat nah malah itu harus bisa saling mendukung oke silakan Bang Sor hanya persoalannya kebetulan saya melihatnya dari sisi aspek ketatan negara antar kelembagaan itu perlu antar kelembagaan itu perlu jadi Polri dan KPK itu kan setara dan sederaja selaku ketua KPK itu ya sepatutnya memang antar kelembagaan kesetaraan dan kesederhajatan itu ya sepatutnya memang ditangani oleh baris krim itu akan baik itu Bang Sor yang disampaikan ada soal kelembagaan nih Bang Sor yang tadi kata kelembagaan menurut saya sama dengan kita mereduksi saya kenapa menyebut Polsek ya seakan-akan pakaian sakral coklat itu sebagai penegak hukum kita ragukan saya kira itu paradigma itu yang harus kita saya kira harus kita pakai dengan tepat tapi ada menurut saya usul Pak Hasim yang sangat simpatik sebenarnya penyidik Polda Metro supaya mereka objektif meminta supaya KPK mengutus untuk pengawas tetapi yang saya tahu sampai detik ini mereka tidak penuhi surat daripada penyidik Polda Metro untuk mengawasi sebagai perintah undang-undang suratnya sudah dikirim ya oleh Dirk Rimsus kepada dewas juga yang sesalkan adalah komisioner malah kemudian bersurat kemudian apa namanya meminta untuk penundaan seakan-akan menarik ini kepada kelembagaan ini menurut kita yang berbahaya oleh karena itu biar dapur daripada kepolisian kemudian kita beri kehormatan dan terbukti hari ini ketika Saudara Firli Bahuri untuk diperiksa kata-kata tempat di Mabes Polri tetapi kalau kita pertanyakan substansi kalah ada cacat prosedur ada cacat hukum saya kira ada instrumen tetapi publik kan melihat dimana peristiwa-peristiwa dalam kepemimpinan Saudara Firli Bahuri ini kan terjadi keguncangan-keguncangan saya katakan keguncangan-keguncangan ini matter of leadership dan pastikan Pak Ibrahim ini kami tangkap Bang Sor poin yang Anda sampaikan terakhir Pak Yusuf bagaimana dikomponas kalau misalkan yang tidak status kum yang jelas apa-apa-apa tersangka agar tidak menimbulkan kegaduhan di antara dua lembaga ini Pak Yusuf sepanjang itu dilakukan secara profesional sesuai dengan apa namanya arahan Pak Kapolri sendiri agar ini cermat dan kehatian kecermatan dan kehatian itu standarnya profesionalisme jadi kami pastikan itu bisa segera dituntaskan sepanjang profesional itu terima kasih Pak Yusuf Warsim anggota Komponas Bang Sor Syagian terima kasih Pegiat Anti Korupsi telah menyampaikan pandangannya dalam Kompas Petang sore hari ini terima kasih selamat menikmati